Salam sejahtera kita berdoa. Tolonglah, ya Kristus. Amin. Saya membaca dalam dua tawari fasal 6 pada ayatnya yang ke-33b. Dan kiranya engkau bertindak sesuai dengan segala yang diserukan kepadamu oleh orang asing itu. Sudara-sudara, bisakah tempat ibadah agama tertentu dipergunakan oleh orang yang beragama yang lain? Pembacaan kita bersama ada dalam cerita bagaimana Salomo telah selesai membangun baik Allah Yerusalem. Dan di dalam pembacaan kita diceritakan bagaimana dia memohon kepada Tuhan supaya kalau ada orang asing yang berdoa di dalam baik Allah supaya Tuhan mendengarkan doa orang asing itu. Sudara-sudara, rupanya toleransi di dalam menggunakan rumah ibadah sudah ada sejak zaman Salomo. Karena itu, sudara-sudara, mari kita membuka diri supaya juga tempat-tempat beribadah kita bisa digunakan oleh orang yang lain Atau kita bisa menggunakan tempat beribadah orang yang lain untuk kita berdoa juga. Semoga saja bisa demikian. Tuhan memberkati kita berdoa. Kehidupan toleransi umat beragama haruslah dibangun. Dan Salomo telah memberikan contoh itu. Biarlah kami boleh mengikuti teladannya pada masa kini. Dalam nama Kristus. Amin. Tuhan memberkati.